Pemirsa, jangan salah pilih mainan untuk anak. Masa kemasan anak yang tidak akan terulang, ini akan sangat disayangkan jika dilalui dengan mainan yang tidak tepat. Nah, itu sebabnya, sebagai orang tua, kita harus cepat memilih mainan untuk anak. Kalau lihat anak sibuk main-mainan ini, gak perlu khawatir. Pasalnya, waktu anak yang terbuang karena asik bermain, dijamin tidak akan sia-sia. Selain seru, permainan-permainan ini terbukti dapat meningkatkan kecerdasan otak anak. Iya, namanya juga permainan edukatif. Jadi, permainan yang dilakukan jelas merangsang otak anak untuk belajar. Permainan edukatif sangat cocok diberikan untuk anak 1 hingga 5 tahun. Di masa kemasan anak ini, permainan bisa menjadi media bagi sekecil untuk mempelajari banyak hal. Bukan omong kosong, sudah ada penelitiannya lho, yang menyebut bahwa permainan jenis ini bermanfaat untuk membangun hubungan saraf agar sekecil bisa berpikir, belajar, dan berkreasi. Jenis permainan ini pun dapat mendukung perkembangan bahasa, kognitif, keterampilan motorik, serta interaksi sosial. Tak sampai di situ, ada lagi lho manfaat yang tak kealah pentingnya dari permainan edukatif ini. Dari sisi kepribadian, anak yang tumbuh dengan permainan edukatif cenderung akan percaya diri, jago bekerja sahabat, hingga memiliki rasa empati kepada sesahabat. Jadi, bunda pilih yang mana nih? Sodarin gadget ke anak atau sediakan mainan edukatif di rumah? Nah, pemirsa untuk mengetahui lebih dalam bagaimana permainan edukatif dapat kemudian merangsang perkembangan otak anak, langsung saja kita ajak ngomong bersama produsennya. Sudah hari di studio pemirsa, Bu Clara Bella dan Ahmad Sahlan. Halo, Bu Bella, Mas Ahmad, sehat? Sehat, tapi ya. Kalau tadi kita lihat tayangan, seru banget ternyata mainan buat anak bisa diciptakan macam-macam sekali gitu ya. Ada yang bentuknya tadi buku, ada yang kayak pasir-pasiran, kemudian ada juga yang jahit-jahitan gitu ya. Tetapi sebetulnya apa sih yang menginspirasi Mas Ahmad dan juga Mbak Bella ini untuk menciptakan mainan-mainan yang berluan sedukatif itu? Jadi, sebenarnya ini dari pengalaman pribadi kita sendiri, kebetulan kita punya anak yang dulunya kekurangan stimulasi sehingga perkembangannya sedikit terlambat gitu. Ketahuannya ketika di usia sekitar 4 tahun, 5 tahun, ketika masuk TK, disitu baru ketahuan, oh ternyata dia masih kesulitan untuk menulis. Akhirnya kita dicarankan oleh gurunya untuk menstimulasinya di rumah gitu, dengan berbagai permainan seperti meraup beras, meraup biji-bijian, dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Dari situ kita berpikir, sepertinya bukan kita saja nih yang mengalami seperti ini. Mungkin banyak orang tua di sana yang anaknya ini kekurangan stimulasi, tetapi bingung cara stimulasinya bagaimana. Akhirnya kita coba buat permainan ini, dan akhirnya sampai sekarang kita memasarkan permainan edukasi ini. Oke, ada banyak kalau tadi lihat jenis-jenisnya ya permainan edukatif ini. Sasarannya itu untuk anak-anak tadi di bawah 4 tahun, di bawah 5 tahun. Betul, di bawah 5 tahun. Mengapa anak-anak di bawah 5 tahun itu justru penting untuk mendapatkan rasangan-rasangan permainan edukatif? Karena sebenarnya pada masa itu disebut dengan golden age atau periode emas. Itu tuh dimana masa-masa yang tidak bisa diulang. Jadi ketika anak kurang distimulasi pada saat itu, akan besar kemungkinannya ketika dia di atas 5 tahun nanti akan mengalami keterlambatan perkembangan. Seperti motoriknya atau sensoriknya, itu akan mempengaruhi nanti bagaimana dia kehidupannya ke depannya. Oke, saya sih penasaran ya, mungkin pemeriksa di rumah juga tadi penasaran. Kira-kira seperti apa saja mainan-mainan yang tadi, udah di bawah contohnya kan. Kita langsung lihat ke sebelah sini. Mas Ahmad, Mbak Bella kita lihat. Ini ada adik-adik kita juga di sini. Ada Mpi, ada Mavi, ada juga Anin ya. Ini beberapa contoh mainannya. Lagipada mainan apa nih? Boleh dibuka nggak? Coba lihat gimana. Kasih contoh sama Om. Coba lihat ini, Mas Aman mungkin bisa bantu. Ini apa saja nih mainan-mainan ini? Bisa dikatakan, ini namanya bisibuk ya. Bisibuk? Iya, bisibuk. Buku sibuk gitu ya. Kita coba tunjukkan kepada kamera. Coba lihat. Anin bantu Om tunjukkan ke kamera kayak gimana bisibuk itu kayak gini ya? Iya, ini ada berbagai macam kegiatan. Seperti? Seperti ini, misalkan mencocokkan ya. Misalnya, mana makanan untuk binatang misalkan. Oke, coba Anin yang mana tembak? Mana makanan buat binatang? Yang mana yang buat ini? Makanan apa? Ya, bisa dikatakan. Coba kita lihat. Sepidol. Cocokkan. Coba Anin yang mana cocokkan? Gimana caranya? Kayak gitu. Kemudian gimana lagi nih? Contoh makanan untuk monyet. Untuk monyet yang mana makanan ini Anin? Coba. Kalau untuk ini, yang ini singa. Oke. Kenapa dinamakan bisibuk ini? Dikarenakan ini kan biar anak tuh aktif dalam dalam ini ya, berkegiatan. Soalnya disini juga kita gak hanya mencocokkan, disini juga ada mencari jalan atau mesh ya. Disini juga bisa melatih logika anak juga seperti itu. Oke, saya mau jokok aja deh agak pegel kalau begitu. Lalu coba ini tunjukin. Anak zaman sekarang nih ya, Mas Ahmad, kan lebih sukanya main gadget. Suka main gadget gak dirumah Anin sama ini? Sama Mampi? Main tablet gitu ya? Kalau dikasih gini kira-kira masih mau main gadget lagi atau enggak? Kita coba ini baru pertama kenalan seperti yang begini gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah lama mungkin beda-beda. Ini ternyata perhalamannya beda-beda ya. Beda-beda. Kenapa dinamakan bisibuk? Karena dengan satu buku ini berbagai kegiatan membuat anak sibuk gitu. Tapi gak sekedar sibuk aja, dia ada output yang dihasilkan. Jadi misalkan motorik halusnya jadi terlatih, terus logikanya jadi terasa, seperti itu. Mengenal warna. Lucu-lucu ya, macem-macem ini ya. Ini di bisibuk ini ada tentang mengenal warna gitu ya. Kemudian ada ini juga Masih tadi ya, pasangan makanan. Kemudian ada juga mengenal pola. Mengenal pola? Iya. Oke, mengenal pola ini yang gimana? Masih malah belum, belum langsung ya? Ini stroberi, pisang, stroberi, pisang. Oke. Stroberi, pisang, stroberi. Selanjutnya. Apa ini? Coba. Coba empi, bisa gak nge-nge apa ini? Pisang. Pisang. Iya, betul. Anak-anak berarti udah nge-polanya ya. Kalau ini gimana? Coba, anin. Ini stroberi, pisang. Ini apa nih? Stroberi. Stroberi. Yang ini? Pisang. Betul. Ternyata anak-anak gak di usia segini, udah bisa. Mantap lagi, bisa sederhananya. Oke, ini buku. Tapi buku bukan satu-satunya nih tuh, dia yang bisa diajarkan. Ada juga permainan-permainan lain seperti ini nih. Ini namanya bisijar. Bisijar. Oke. Apa bedanya bisijar? Ini dari lima jar ini. Masing-masing jar ini mempunyai permainan masing-masing. Seperti ini. Ini ada di dalamnya itu adalah kancing. Kancing. Melalui minyak. Oh, oke. Coba-coba, anin masuk-masukin. Ini memang ada tantangan tersendiri gitu ya. Iya. Coba masukin nih. Jadi memang ini untuk melatih fokus anak juga. Fokus anak. Fokus halus. Ini juga banyak macam-macamnya ya. Iya. Kemudian ada yang tadi, saya lihat di tayangan tadi juga ada yang tentang ini. Menjahit-menjahit atau apa ini? Ini seperti bisa untuk belajar meronce atau menjahit gitu. Memasukkan tali ke dalam lubang. Ini bisa juga untuk melatih untuk mengikat, belajar mengikat. Nanti akan bermanfaat bagi dia untuk dia ketika belajar mengikat tali sepatu. Kayak para muka jadinya kan? Belajar simpul-simpul di sini. Betul. Biasanya juga. Outputnya adalah nanti anak bisa main, bisa mengikat tali sepatu sendiri. Iya. Jadi itu akan meningkatkan aspek kemandirian dia. Oke, saya beli dulu di sini yuk kita coba di sini. Ini ada beberapa mainan yang macam-macam. Tetapi kalau kita lihat di sini nih ya, ada beberapa hal yang sebetulnya kayak bisa kita olah sendiri di rumah. Mungkin atau tidak? Peragaan-peragaan ini kita atau orang tua di rumah begitu untuk membuatnya sendiri di rumah? Bisa. Contohnya yang tadi ditayangkan ya, kita bermain beras. Beras? Bisa, pastikan di setiap rumah mungkin ada beras. Kita warnai dengan pewarna makanan agar lebih menarik buat anak. Nah, anak itu tinggal memperagakan dengan penggenggam. Dan juga kita tambah misalkan dengan mainan seperti hewan-hewanan. Itu juga bisa melatih imajinasinya. Bisa melatih motorik halusnya seperti itu. Oke, dengan meremas-remas beras motorik anak juga bisa terlatih gitu ya. Oke, ini boleh dimainin kok coba anin sama ini? Boleh kok kalau mau dimainin buka aja. Kita sekali lihat bagaimana outputnya anak-anak ini gitu. Tahun berapa mulai kemudian terinspirasi? Yang mau inisiasi siapa dulu mas? Ahmad dulu atau Mbak Bela dulu? Ya, kita berdua sih sebenarnya. Kita saling bentuk kepikiran di tahun 2020 awal lah ketika COVID. Oh, ketika COVID justru ya? Pada saat ini kemudian dibuat, kemudian dipasarkan kepada halayak begitu ya. Bagaimana respon masyarakat melihat ini? Cukup ini ya, cukup baik ya. Dan juga bisa dibilang banyak yang terbantu. Anaknya yang awalnya main kejahat terus, jadinya berkurang screen timenya. Dan juga tadinya belum mengenal warna, jadi lebih mengenal warna. Terus yang sebelumnya kurang fokus, jadi lebih fokus. Banyak yang cerita, orang tua-tua yang cerita kepada kita bahwa anaknya banyak mengalami kemajuan setelah main ini. Apalagi ketika pandemi kemarin kan anak-anak banyak di rumah, tidak keluar rumah, kurang kegiatan. Sehingga mainan-mainan ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk menyibukkan diri mereka. Tapi sekaligus bermanfaat untuk perkembangan mereka juga. Oke, tapi bagaimana pengawasannya? Tadi kan ada beras-beras tuh yang dikasih berwarna. Gimana kalau ada orang yang iseng kemudian menggigit atau menelannya gitu. Orang tua tetap harus ada kan? Ketika anak-anak ini kemudian melakukan aktivitasnya bermain gitu. Betul, dalam stimulasi ini harus dalam pandang pinggan orang tua juga. Jadi selain untuk faktor keamanan, supaya anaknya tidak masukkan ke mulut ya. Karena benda-nya kan banyak yang kesil-kesil juga. Juga untuk kita bisa pantau juga sejauh mana sih anak ini sudah bisa fokus. Oke. Sejauh mana motorik halusnya itu sudah berkembang. Seperti itu kan harus dipantau juga. Alat putih berarti terukur ya? Kayak tadi misalnya di buku anak sudah kelihatan dia mulai fokus ketika sudah terisi. Begitu ya? Betul. Apalagi fokus anaknya itu kan masih pendek ya. Sekitar umur 2 tahun itu fokusnya hanya sekitar 4 menit sampai 6 menit untuk satu kegiatan. Dia bisa fokus di satu kegiatan. Jadi dia bisa kasih-kasih gini hanya 4 menit saja? Kemungkinan seperti itu gitu. Itu normalnya. Oke. Jadi ketika misalkan kurang dari itu satu menit sudah pergi misalkan di usia 2 tahun. Itu berarti masih kurang fokus dan hal-hal simulasi lagi gitu. Makanya mungkin permainannya beragam. Jadi satu permainan 4 menit gitu ya. Iya. Permainannya biar dia pindah lagi ke beberapa menit lagi. Tetapi kalau ngeliat nih ini adik-adik kita Anin sama, maafi juga tampaknya getah ya main-main kayak gini ya. Peganti kegiat mungkin nggak kedepannya ini mungkin kegiat-kegiat? Harapan kami sih gitu ya. Karena kedepannya kan gadget itu pasti semakin ini ya, semakin marak lah gitu. Semakin digunakan oleh segala usia. Dan anak-anak ini makin banyak terpengaruh oleh gadget juga. Jadi harapan kita sih ini bisa sedikit pengalihkan lah mereka dari gadget gitu. Oke. Tadi kan Mbak Bella sempat menyampaikan permainan ini diperuntukkan bagi mereka masih di bawah 5 tahun. Tetapi apakah ada variasi buat yang lain? Buat yang untuk usia di atas itu? Atau di atas itu tidak perlu lagi permainan seperti ini? Sebenarnya sih kita tergantung anaknya juga sendiri ya. Bisa jadi yang umur 5 tahun, 6 tahun ada beberapa yang kekurangan stimulasi. Misalkan menulisnya masih kaku, jadinya kurang bagus menulisnya. Itu masih bisa dilatih dengan permainan beras seperti tadi. Dengan permainan ini juga bisa, BCJ juga bisa. Tergantung, intinya tergantung perkembangan anak itu sendiri. Oke. Tetapi metode-metode ini ada nggak sih di psikologi anak? Ada. Artinya sebetulnya Mas Ahmad dan Mbak Bella sebetulnya mengembangkan apa yang sudah ada di buku panggilan psikologi anak gitu ya? Karena beberapa mainan kita juga biasanya juga dibeli oleh mahasiswa-mahasiswa yang ini ya untuk praktik ya. Oh, khusus mahasiswa psikologi gitu ya. Untuk melihat keterukuran bagaimana cara kerja ini terhadap anak, begitu respon anak. Dan digunakan di tempat untuk terapi anak juga. Ada di terapi anak juga. Kalau gitu sekarang konsumennya udah banyak dong ya? Bicara cua nih. Dari 2000, berapa kan 2020 ya? 2019 sampai sekarang. Opsennya seberapa besar ini? Cukup menjanjikan. Menjanjikan. Alhamdulillah sih sekarang sudah mencapai ratusan juta per bulan. Ratusan juta rupiah dalam satu bulan? Dipasarkan kemana aja ini? Dari mainan sekecil ini. Kita via online, melalui media sosial, e-commerce. Oke. Dipasarkan secara online dan ternyata respon masyarakat begitu bagus. Pasalnya juga luas dan ternyata memang cukup banyak yang membutuhkan permainan-permainan yang seperti ini. Rasanya tiap tahun ada aja anak yang ngelahiran. Artinya pasalnya terus ada ya. Dari permainan ini sampai omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Pernah terpikirkan nggak bahwa Mas Ahmad, Mbak Bella dulu akan menghasilkan omset sampai sebesar itu? Di awal sekali memikirkan itu. Dulu sih nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena kan ini mainan-mainan sederhana. Akhirnya kita juga sebenarnya kan awalnya kan untuk anak kita sendiri ya. Kita buat ini agar bisa stimulusnya berkembang dengan baik. Oke. Tapi kalau misalnya melihat apa namanya Ananda dari Mbak Bella sendiri, dari juga Mas Ahmad sendiri, bagaimana sekarang? Anaknya sekarang? Apakah sudah lebih bisa fokus begitu atau seperti apa? Alhamdulillah sih sekarang kan sudah rusia 9 tahun yang di sekolah sudah mulai bisa mengikuti pelajaran. Tulisannya juga sudah jauh lebih baik daripada ketika dia di TK gitu. Tapi bicara tentang apa namanya permainan anak ini, kami rasa ini bukan hanya bicara tentang bagaimana meraup cuan, tetapi memberikan dampak yang baik begitu kepada anak-anak di luar sana begitu ya. Anak-anak di luar sana seperti apa gitu. Outputnya tentu ini bukan hanya menjadi keuntungan tetapi juga menjadi kebaikan. Terakhir saya mau singkat saja mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada Mas Ahmad apa nih? Ya harapannya kita bisa dapat membantu orang banyak ya setelahnya, membantu anak-anak yang mungkin bisa jadi memiliki problem yang sama dengan anak kita gitu. Agar banyak anak-anak yang bisa tumbuh kembangnya itu tumbuh kembang secara baik. Oke Pak Bella? Sama sih kita harapannya gak cuma sekedar buat berbisnis aja tapi benar-benar masyarakat juga aware terutama para orang tua bisa lebih aware terhadap anaknya, bisa lebih distimulasi supaya tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Yes ini menguntungkan sampai ratusan juta per bulan omsetnya begitu tetapi misinya bukan hanya bisnis begitu tapi juga memberikan kebaikan, menurutnya kebaikan kepada yang lain. Terima kasih atas kesedihan Anda. Sampai selamat. Sampai selamat. Terima kasih atas kesedihan Anda.